Bapak, ngapain bapak, ini lho lagi ngecek udah kering apa belum ini buatanmu ini batu harang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk sedulur-sedulur semua Oke, ketemu lagi dengan saya di channelnya Idios, channel yang membahas tentang pembuatan pot dan segala macam tanaman hias Gimana kabarnya semua lho, semoga di puasa yang keberapanya lho Yang ke-14 pelupang Harus full puasanya lho ya, dengan mengurusin tanaman hias kesayangan kita pasti Khususnya yang beragama muslim Puasa hari ini dan seterusnya akan terlewatkan dan tak terasa Oke, kali ini yang akan saya bahas adalah tentang bonsai kelapa yang saya pindah Saya dongkel-dongkel akarnya Karena kemarin dongkel-dongkel akarnya ini sangat ekstrim lho Karena serabutnya, serabut akar ini kalah dengan serabut sancang Jadi sudah bercampur aduk, jadi banyak serabut bonsai kelapanya saya buang Nah, setelah beberapa hari saya lihat ternyata perkembangannya sangat bagus Mekar, sudah mekar seperti ini daunnya Artinya dia baik-baik saja Namun ada juga yang dilihat daunnya sudah bagus Sudah mekar, dia tumbuh tunas baru Itu tidak menjamin bonsai kelapa yang kita pindah dengan cara memotong akar itu sehat ya lho ya Itu bisa jadi PHP, karena apa? Dia itu bisa mekar dan menumbuhkan tunas baru Itu karena pondoh yang di dalam ini Dia masih produktif dan pool dulu Apalagi kalau bonggol-bonggol besar Bonggol besar itu, kalau dongkelan yang besar biasanya semeter Itu kan pondohnya banyak lho Itu didongkel, dicabut gitu saja, ditaruhin seminggu Itu bagus lho, masih sehat Karena pondoh itu yang membuat sehat Jadi kalau ada dongkel-dongkelan Jangan gembira dulu kalau dia baru sebulan atau dua bulan dia tetap sehat Tunggu sampai enam bulan Kalau dia benar-benar tidak layu berarti artinya dia sehat lho Sehat lho, enam bulan lho, lama lho Jadi PHP-nya bonsai kelapa ini kalau bonggol lama Ini kan sudah bonggol-bonggol besar lho Jadi kalau ini masih berapa hari ya didongkel Tiga hari kalau tidak salah Mekar seperti ini jangan senang dulu Tapi ya mudah-mudahan dengan harapan sehat lho ya Karena penanganannya itu sudah Ya bukan artian penanganannya yang saya Keterapkan kemarin itu 100% berhasil Cuman ya dari sharing-sharing kawan-kawan Senior-senior gimana caranya Memotong akar ekstrim Itu sudah saya pelajarin semua Dari kawan-kawan senior Dan mudah-mudahan hasil yang saya keterapkan disini Berhasil dan itu juga nanti buat kalian ada manfaatnya Oke lho? Nah disini saya cek Mudah-mudahan sehat lho Karena ini sudah mekar Dan bonggol kita pencet kayak gini Dia enggak empuk lho Ini hatinya sehat Mudah-mudahan ya lho ya Eh ngecekan akar sudah Lumut sudah hidup Dan kayaknya yang kurang ini Oh ini Kemarin potnya sudah direhat Sudah rapat dan tidak bocor lagi Setelah itu selanjutnya kita beli Ikan lho ya Kalau enggak diisi ikan Bukan di grouping panorama kolam Ya mbak ya Kita beli ikan kemana sekarang Kayaknya ya di tukang ikan Iya ya Masa di tukang rosok Ya kamu lucu nanya Oke lho Lanjut kita beli ikan dulu Ikan apa mbak? Enaknya Ikan kupi Kupi Ya hampir menelor Ya bener Kalau kupi itu bisa menelor Dan banyak Oke selain hobi juga Nanti siapa tahu menelor kan Bisa dibagi-bagikan kawanya Kalau ikannya banyak mbak ya Betul dan kamu Oke lho Selanjutnya kita Membeli ikan Ke Toko besi Toko besi Lanjut ikut lho Aku mau ikut lho Tunggu lho Kok si mbak ditinggal Wala 6 jam kemudian Sampailah di toko Ikan Wah ikannya banyak Lho bingung Ikan yang mana Tapi tadi Jalur yang banyak Ikan kupi Gupinya gak ada Andanya Ikan ini Ikan apa namanya Omet Adanya Omet Kalau kupinya gak ada Iya Udah sampai rumah Kita Kegiatan pagi ini Adalah Memasukkan ikan Di kolam Gruping bonsai kelapa Yang di Rehab-rehab Kemarin lho Oke Ini dia kolamnya Balas mana Tadi tak tinggal Kolamnya setelah diisi air Semaleman Ternyata Airnya Tidak mengurang Berarti sudah josh dan tidak bocor Tinggal kita tambahin variasi Ini Apa namanya Kayu Tak ada hujan Ini udah keras ini lho Sudah gak busuk Di dalam air lho Dan kita tambahin Kita tambahin variasi Keong-keong Bekas lho Nah seperti ini Sudah biar agak cantik Setelah itu kita ambil Ikannya lho Nah Ada Tip dari saya sedikit lho Ini bukan maksud menggurui Tapi Untuk berbagi Siapa tahu bermanfaat Untuk yang belum tahu Caranya Menaruh ikan yang baru Beli di dalam kolam Hias Kalian Biar gak stress Cara Memasukkan ikannya Kan air dari Aquarium ini Dari Bakulnya Dari bakul Dari kita tempat beli tadi Sama air yang kita punya Di rumah Biasanya lain lho Atau ada gas asamnya Apa-apanya Gak tahu Jadi caranya begini lho Cukup kita taruh dulu Segini Kita taruh disini dulu Seperti ini lho Nah Biarkan dulu dia Menyeimbangi Dengan keadaannya Gitu lho Dengan seperti ini Suhu air yang Bawaan dari Aquarium Di Tukang Aquariumnya tadi Sama yang Air yang kita punya Di rumah Nanti akan Nyimbangi lho Suhunya Nah seperti ini Kalau udah 5 menit 5 menit Itu udah lama Kalau udah 5 menit Digeser dikit Sedikit Sedikit Kita buka lho Biar dia itu Keluar sendirikannya Jangan langsung di Suntak lho Eh apa itu Suntak Jangan langsung di Apa namanya Jangan langsung di Biurin Langsung di Alah itulah lho Yang disuntak Biur gitu lho Nah itu lho Jadi jangan digituin Nanti dia kaget ikannya Nah itu yang bikin mati Ikan Jadi biarkan pelan-pelan Segini Biar Tunggu kalau saya Nunggu 5 menit Ini udah paling lama Ini Ya 22 menit Lah gak masalah Oke Sudah 5 menit Ya lho Rambit jam Kita buka Sedikit-sedikit Seperti ini lho Sedikit-sedikit Kita geser Plastiknya kita Lubangi Dia biar Keluar sendiri Seperti ini Nah jelas Lho Gini lho Buka sedikit-sedikit Ini Dibuka aja Enggak usah Dipyorin Oh Apa Disuntak Nah Seperti ini Nanti dia keluar Sendiri Kalau dia gak mau keluar Ya bandel Berarti Ya diginin aja Diusir Nah Geser dikit Diusir Biar dia keluar Ini dia Kondisinya Sudah menyeimbangi Di Tempat yang baru Lho Ya Ini satu Bandel bener Ini pasti Laki Laki ini Bandel Teng bah los Wih Ngomongin saya Aduh Denger aja Oke lor Nah sudah Seperti ini Aman Dia lor Iya Oke Oke Jalan-jalan Tadi katanya Sudah Dikasih makan Jadi Kamu Nyari makan Dari lumut-lumut Aja ya Oke Ikan Tinggal kita Lihat reaksi Anak Nanti Pasti Dia senang Dan gembira Hihiu Kamu gak diobok-obok lagi Sama dia Loh Mana ini Ikannya nyemuk Nyumput lor Buka dulu lah Nah Ketahuan kamu kan Nyumputnya disitu Oke sudah Berhubung Kena panas Kasih Kayu lagi Seperti ini Untuk dia berlindung Oke lor Semoga yang sedikit ini Menginpirasi Dan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Seduluran